Oke guys balik lagi ya bersama saya di channel pgaming ya oke jadi di video kali ini gua akan ngasih toko kali ini cara mendapatkan token gold free flyer terbaru gitu kan Nah jadi guys sebelumnya videonya buat kalian nih yang belum klik tombol ikut ya guys Ayo guys klik tombol ikut dulu gitu kan subscribe dulu ya buat yang belum jangan lupa juga nih klik tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke jadi disini gua akan ngasih tau ya trik cepat gitu kan mendapatkan token gold ya Nah jadi ini token gold ini itu di update-an sekarang itu banyak banget gitu kan hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan seperti emote terus tas skin mobil jeep skin motor gitu kan kita lihat di sini guys sudah level up kita lihat di sini hadiah baru cuy jadi disini gua udah membuka nih level 4 cuy ya di sini kita bisa beli skin mobil ya tas avatar gitu kan loot crate dan banner Oke jadi disini kita bisa langsung saja lihat nih nah disini ada gold gold dies nah disini tadi klik buka gituan klik ambil dan sini kita bisa mendapatkan gue token ya untuk cara yang pertama cuy jadi disini itu cukup mudah ya ajak anggota gue kalian untuk mencapai Master ataupun membeli apa ya bisa dia pun membership mungkin ya nanti bakalan muncul ya di sini juga kalian bisa mendapatkan ini guys tuh dapat 10 ya 10 token jadi ini lumayan ya oke jadi disini kita lihat lagi nih hadiah keaktifkan gold mingguan sini telah berkontribusi 10 ya Nah disini kita lihat di bawahnya ya dengan sini ada yang 10 ada yang 30 20 disini yang paling besar berapa nih 40 ya 640 guys kontribusinya ya di sini kita lihat di sini hadiah aktivitas mingguan gold bisa diklaim setelah proses aktivitas gold mingguan ya tercapai jadi disitu bakalan riset hari hari Senin lihat jam 4 subuh nah disini kalian bisa mendapatkan 50 gold token sini banyak banget ya hadiah tambahannya Oke jadi disini kita lihat nih untuk caranya gitu kan dan sini kita lihat nih aktivitas mingguan ku Oke jadi disini kita lihat cuy disini ada yang 90 token 125 token dan paling besar 200 token cuy nah disini ada yang bermain mes dengan anggota gue jadi untuk satu mesnya itu kita mendapatkan 200 poin keaktifkan ya bukan token ya ingat bukan token melainkan keaktifan ya Nah maksudnya tuh keaktifan itu seperti tugas yang 150 bisa mendapatkan 90 token nah sampai maksimal 200 token cuy kita lihat di sini ini keaktifkan mingguan build ku adalah total poin keaktifan yang kamu dapatkan selama minggu tersebut kamu bisa mendapatkan poin dari tiga cara di bawah cuy nah kita lihat lagi ya pokoknya kalian baca aja ya untuk ditanda tanya itu nah maksud dari tiga cara tersebut itu yang pertama di sini bermain mes dengan anggota gold ya tempuh Nah untuk yang kedua misi harian 10 poin permisi disini ada bacaannya sebelah go Nah kalian bisa lihat di sini main free fire 10 menit kalian mendapatkan 10 poin keaktifan gue bukan 10 poin atau bukan 10 token gue tiap bukan ya guys ini melainkan point ya sini banyak banget nih misi-misi yang bisa kalian selesaikan ya di sini mudah-mudah sih untuk misi harian sih mudah-mudah ya dan untuk misi mingguan juga di sini termasuk juga ya Nah untuk minggu kalau misi mingguan ini keberatan kalian bisa refresh ya Nah disini dalam mode klasik atau ranked kita bisa ubah ya bisa dalam peskuat berikan 3.000 poin damage ya ya lumayan gampang gitu kan Nah kita lihat lagi di sini ya Nah disini ada good war cuy Nah untuk good war ini itu belum hadir gitu kan di hari sekarang nah jadi hadirnya itu dari ronde ke-1 kita lihat di sini ada tanggalnya kita lihat di sini ya ronde 1 61 BR nah di tanggal ke-6 sebulan 11 2023 11 total ronde ya kita lihat di sini ada Skywing multiplayer skoing yang bisa berada title gold glory cuy setelah season berakhir total gold glory akan diberikan kepada gold yang berada ada di Leander board jadi kalian bisa mendapatkan ini ya apa nih title ya tetap title ini nah juga disini ada jadwal turnamen Wip ya setiap Sabtu jam 18 ya nah disini malam ya dan kalian bisa mendapatkan kartu RP bonus gold guys kalian bisa ya untuk push rank sini kalau mabar sama tim gold kalian bisa mendapatkan poin rank tambahan kalau kalian punya kartunya nah disini ada ronde baru pada tanggal 11 dan sini data-datanya dapatkan hadiah setiap kali kamu mengikuti gold war dan bertahan selama lima menit kamu kamu bisa mendapatkan hadiah ini maksimal lima kali nah jadi kalian bisa mendapatkan lima kali kartu RP ini ya Nah jadi Max apa ya minimal lima menit lah kalau ikutan turnamen gold war ya di dalam mes tersebut nah disini kita lihat ya gua bakalan nuker gitu kan hadiah hadiahnya disini gua udah mendapatkan 190 token nah disini kalau gua tukar sih bisa sih lotcret ya mendapatkan dua lotcret seperti scar PAMAS dan MP40 new year kotasi disini masih jauh ya kalau skin motor masih jauh juga sih nah kita lihat juga disini skin mobil juga ya masih jauh jadi disini kita tim kita ya tim gold kita harus kompak saling apa ya saling menyelesaikan misi harian yang ada di ini guys di boyah pas ya misi di boyah pas jadi ajak nih tim apa ya bukan tim sih tuh ajak anggota gold kalian untuk menyelesaikan misi boyah pas untuk mendapatkan poin keaktifan guild untuk mendapatkan token gold ya didapatkan di hari Senin gitu kan krisisnya risetnya tuh jam empat gitu kan cuy nah disini gua bakalan mencoba ya untuk mendapatkan poin ya poin keaktifan 10 ya dua kali medkit Oke disini gua lihat disini kita kita lihat guys di atas nah kamu telah mendapatkan 10 poin keaktifan guild kita lihat lagi disini nah disini guys kita ke hadiah keaktifan nah disini bakalan bertambah ya poin keaktifan guildnya bukan token guildnya guys nah jadi disini kita harus kompak ya sama sesama member guild guys kalau member guildnya saya enggak pada aktif sih kita bakalan susah ya bakalan lambat untuk mendapatkan guild token ini dan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang tersedia disini ya guys ya Nah kalian bisa ngekick atau merekrut anggota guild baru kalian cuy di Global atau ajak temen kalian ya Oke jadi jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman kalian Hai